Oh iya iya Terima kasih banyak Pak Saya akan mencoba mendekat ke situ ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat bertemu kembali Dengan channel TKM1 Hari ini ada kunjungan ya Untuk hari ini Sabtu tanggal 30 Maret Tahun 2023 Ini ada kunjungan Dari Bupati Kemudian pecapat dari Pemkap Kabupaten Lumacang Ini meninjau Kondisi Dususumber Langsep Dan meninjau jembatan ya Jembatan Limpas Yang ada di Desa Jugosari Jadi semoga saja Semoga saja Semoga saja Desusumber Langsep itu Ada perhatian khusus dari Bupati Kabupaten Lumacang Jawa Timur Tadi juga terlihat itu juga Ada bantuan ya Yang diserahkan kepada Desa Dusun Sumber Langsep Untuk jalur lahar dingin sumeru Juga sudah disodet ya Yang mengarah ke Sumber Langsep itu Juga sudah disodet Jadi Sekarang airnya itu sudah tidak Mengalir ke Dusun Sumber Langsep Tapi sudah mengalir ke Tengah-tengah dan ke timur Jadi langsung menuju ke Pantai Mbak Ambang Ya telur Yang baru saja menemukan channel Tikamu Safir Mohon dukungannya untuk like Comment dan subscribe Ini juga banyak sekali ya Mobil-mobil pengawal dari Bupati Kemudian dari pejabat juga Nanti kita akan mendekat ke sana ya Melihat kondisi yang sudah disodet Ini sudah Pak Bupatinya sudah Dari Pusun Sumber Langsep ya lor Jadi ini Kondisi yang menduk Jadi Bupatinya mau pulang Jadi Saya mau coba lewat Nah ini Pak Bupatinya lor Assalamualaikum Assalamualaikum Iya terima kasih Pak Terima kasih Pak atas kunjungannya Sodetan lagi ya Oh tanggul baru Oh iya iya Karena kalau tanggul hanya sementara Terima kasih banyak Pak Sementara ya Kalau ada lahir lagi Tengah lagi Khawatir lagi Ini dulu dalamnya 10 meter Sekarang sudah Sekarang sudah di atasnya Bata Terima kasih banyak Pak Tadi Alhamdulillah Bupati Menjapa kita Karena kita ini Bagi Wartawan lokal ya Atau youtuber lokal Di Pak Bupati Bisa menyapa kami itu Sudah Alhamdulillah Ini saya mau melihat Sodetan lor Sodetan yang Dibuat baru ya Itu rencananya Di Dusun Semberlaksep Mau dibuatkan Tanggul lagi Alhamdulillah ya Kalau mau dibuatkan Tanggul lagi Itu jadi warga Semberlaksep Sudah Tidak Khawatir lagi lor Ini posisi jembatan Sudah Utara ini tertutup Dan yang di Selatan ini sudah Di Dekat dalam lor Ini bukan di Sodet ya Yang ini ya Ini murni Hanya terbawa oleh banjir Yang disodet itu yang sana Itu juga Terus yang dibuatkan Tanggul lagi Ya itu lor Sekali lagi Mohon doangnya Untuk channel 3 Musafir Dengan cara Like, comment, dan subscribe Nah itu lor Sekarang sudah Dibuatkan Tanggul lagi Nanti saya akan Mencoba Mendekat ke situ lor Saya akan mencoba Mendekat ke situ ya Nah ini lor Ini yang sudah Dibuatkan Sodetan ya Jadi Banjir yang mengarah Ke sumber langsep Sudah tidak ada Jadi Jadi Arap banjir ini Sekarang langsung Dibuatkan Di tengah Dan mengarah Ke pantai Mbambang Tapi Menuju Ke Desa Danrojo dulu Yang ikuti Camantan Pasirian Kabupaten Lumajang Ini kurang lebih Tingginya ini Hampir 3 meteran ya Ini juga dikasih Empat Batu juga Ini Biar kuat Untuk tebalnya Ini Untuk Luasnya ini Kurang lebih 5 meteran ya Dari sana Tanggul ini Tapi kalau Getaran Ambitum Scalover itu Pasti Dilompati Ini Dibuatkan Tanggul ini Kurang lebih Panjangnya Itu 70 50 Sampai 70 Metran Hari ini Dilihat ini Cuaca cerah Tapi Tadi Juga Nampak Mendung Sekali Apalagi Daerah Semeru Dari tadi Gunungnya Tertutup Oleh Kabut Jadi Warga Sumber Langsung Sendiri Sekarang Aman Tidak Tidak Menaiki Tidak Melintasi Aliran Lah Dengan Semeru Karena Dia Atas Apun Sana Di Jembatan Itu Airnya Sudah Melewat Sisi Bawah Lewat Sisi Bawah Jembatan Jadi Warga Sumber Langsung Saat Ini Sudah Tidak Menyebrangi Banjirlah Alhamdulillah Alhamdulillah Karena Sekarang Ini Karena Sangat Banyaknya Media Sosial Seperti Instagram Youtube Facebook Semuanya Itu Kalau Ada Musibah Pasti Langsung Semuanya Nge-upload Jadi Pemerintah Itu Langsung Sikap Terus Media Media Luar Terus Orang Luar Dari Lumajang Pun Tahu Kondisi Tentang Banjir Atau Kondisi Tentang Semeru Semoga Saja Hari Ini Tidak Terjadi Banjir Amin Ini Pengerjanya Ini Dikelaukan Mulai Kemarin Sudah Tiga Hari Ini Sudah Selesai Sedetan Untuk Jalur Yang Sebelah Barat Sendiri Sudah Kering Mulai Kering Akhirnya Ada Anak Sekolah Anak Sekolah Sudah Tidak Menyeberangi Ada Lari Semeru Lagi Ini Sekarang Sudah Kering Ya Banjir Tidak Lewat Sini Sekarang Lari Itu Mas Sudah Ya Banjir Sekarang Murni Lewat Sini Nah Lewat Sisi Bawah Jembatan Ini Demikian Informasi Dari Kami Sekali Lagi Saya Ucapkan Selamat Menaikan Ibadah Puasa Semoga Amal Ibadah Puasa Anda Dikerima Oleh Allah Sipana Wata Allah Sekali Lagi Mohon Dukanya Untuk Like Comment Subscribe Dan Saya Doakan Anda Diberikan Kelajaran Sekit Dimudahkan Umurnya Dimudahkan Urusannya Dan Dijauhkan Dari Segala Marabaya Amin Yerbal Amin Sekali Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Terima